Intro Hahaha Abang Ayang itu punya inisiatif Anda mah Nggak, tapi kalo gue liat ya Kak Ros Dari videonya di rumpi kemarin Itu kayaknya emang beneran dia suka sih Kenapa? Karena kalo dia nggak suka biasanya itu toyor-toyoran Oh, sama Cika tuh sedia Nah kalo dia udah duduk rapi ini Ada apa-apa Nggak, nggak cerita sama kamu? Nggak cerita Cerita, jujur! Orangnya lagi nggak ada yang ciptain Dia cintanya gimana Cika waktu itu? Bentar gue telepon dulu boleh nggak sih ngomong disini Hahaha Jadi gimana? Ini dia naksir banget ya? Nggak, jadi dia nggak bilang Dia tuh jujur nggak bilang Karena kan gue kepo banget ya Ini tuh karena yang nge-DM gue Kak Ros Yang nge-DM yang mention itu Kayak yang ngedoain gue yang Aduh pokoknya banyak banget deh Jadi kamu seolah-olah seperti agak-agak kayak Rizky Bilar gitu ya? Hahaha Kalo Rizky Bilar kan bener Iya, iya, iya Jadi seolah-olah orang nganggap kamu gitu kan Gue jadi kayak pake emoticon yang matanya lurus gitu lho Hmm, apa sih? Hahaha Jadi, nah, waktu pas gue tanya Akhirnya kan gue karena banyak banget yang masuk Terus ya, banyak banget yang nge-doain gue juga Jadi bikin terharu sih lama-lama ya, kayak Doain apa? Doain kamu doain apa? Perhatian juga ya orang-orang ini kayak Tabah ya John gitu Iya gitu, sabar ya kak Mungkin Buklom jodohnya ya Hahaha Jodoh-jodohnya Kak Ros yang salah satu ya Yang menulis-nulis dengan akun-akun palsu yang lain mungkin Kalo aku sih kalo bilangnya, udah jujur aja lah John Sebenernya kamu sama yang mana gitu Ada jangan disembunyiin kalo yang benerannya Gak ada yang setajum itu sih kebetulan Berarti Kak Ros belum komentar Hahaha Eh, dulu kamu deket sama Cika tuh gimana ceritanya sih? Ya, jadi Waktu pas gue tanya Cik, jadi ini gimana? Gue bilang gitu Karena Sebelum ini kan kayak pas hari dia posting itu Langsung kayak besoknya tuh gue kayak ditelepon wartawan lah Dan macem-macem Nah gue bilang, gue harus bilang apa nih? Gue bilang gitu Sama Sama temen-temen media dan lain-lain gitu Gak mungkin kan gue lari-larian kayak Orang penting aja gue Ih, biar panjang episode-nya Hahaha Terus Itu kayaknya didikan manajemen ya? Iya Hahaha Jadi terus Terus dia bilang Ya John doain aja Dia jadi gak bilang apa-apa Cuman dari jawabannya si Cika Gue menyambil kesimpulan kalo Oh dia berarti emang ada perasaan Gitu Kalo misalnya gak ada kan pasti kayak Apaan sih loh Dia kan gini-gini gitu 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 Karena aku sama kamu orang nanya ke dia Jawabannya bukan gitu ya Ya Jawabannya aaah gitu doang Dia ketawa kayak Ketipu lagi nih gitu Tapi kamu tuh sebenernya macika tuh Kamu ngerasa dia spesial Atau sebenernya engga Karena kalo kita tanya ke Cika Even kalo kita suruh milih antara Dwi Andika sama kamu Dia tetep milih Dwi Andika Seperti yang berikut ini Andai Dwi Andika dan John Martin ngelamar kamu Dalam waktu bersamaan Siapa yang akan kamu pilih Dan Mamah lebih restuin siapa Nah Kalo mamah mah kayaknya Dwi Andika ya Lalu udah lama ya Kalo kamu pilihnya siapa Kalo dua-duanya nih Set gitu Kalo aku sih lebih setuju Dwi Dwi Maksudnya Emang sama gitu otaknya Kalo sama John ini kayak dipaksakan gitu Itu Jadi Johnnya kepintaran Ya beter Johnnya kepintaran Ya itu bener Jadi John Martin ini hanya dimanfaatkan untuk bikin konten Andai kan follower kamu dua Ya itu sih pasti ya Tapi kan followers dia naik Iya sih bener Gara-gara dia Oh jadi cowok-cowok yang deketin dia Semua followersnya naik Betul Tanpa secara tidak sengaja Hmm